Wisma Prasanti RSWP Tabanan merayakan hutnya ke-16 di rumah sakit setempat. Puncak hut juga bertepatan dengan puncak puja wali di merajaan rumah sakit Wisma Prasanti. Perayaan puncak hut ke-16 rumah sakit Wisma Prasanti RSWP diawali dengan prosesi mecaru resigana dengan sarana Asu Blang Bungkem dan puja wali di merajaan RSWP. Puja wali ini dipuput ide seri empu pande Aji Adye Palake Grio Kediri dan diakhiri dengan sembahyang bersama yang diikuti segenap pegawai dan manajemen RSWP. Puncak hut ke-16 rumah sakit Wisma Prasanti RSWP ditandai dengan pemotongan tumpeng. RSWP berlokasi di Jalan Yeh Gangga nomor 9 Banyar Taman Gubuk Tabanan. RSWP sebelumnya lebih dikenal dengan rumah sakit gubuk dan sekarang manajemen membranding ulang menjadi RSWP. RSWP berdiri 10 Mei 2001 dan memiliki beragam layanan dan fasilitas pemadai. Layanan utama di RSWP mencakup UGD 24 jam, praktek dokter spesialis, melayani pasien BPJS, dan asuransi swasta nasional maupun internasional. RSWP memiliki kamar dengan rincian kelas 3 sebanyak 15 bed, kelas 2 10 bed, kelas 1 dengan 13 bed, kelas VIP dengan 8 bed, dan kelas S VIP sebanyak 8 bed. Di RSWP juga tersedia poliklinik yakni poli spesialis penyakit dalam, poli spesialis syarab, poli anak, poli THT, poli opjin, poli ortopedi, dan poli gigi. Selain itu, RSWP juga memiliki lab pemeriksaan rawat jalan, rawat inap, dan juga melayani pasien umum. Ada juga radiologi dan USG 4 dimensi. Sebelumnya, manajemen RSWP telah melaunching Bunga Jepun Bali sebagai maskot resmi RSWP. Menurut Direktur Rumah Sakit Wisma Prasanti RSWP Mada Surya Agung, peringatan HUD ke-16 ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada pasien dan keluarganya. Jadi, empat penyakit dasar seperti penyakit kandungan dan kebidanan, penyakit dalam, penyakit anak, dan penyakit bedah. Nah, itu penyakit.